Mesin pengering terbakar, pabrik pengolahan kayu di Kabupaten Probolinggo pada Rabu malam terbakar. Banyaknya tumpukan serbu kayu kering membuat pemadaman sulit dilakukan. Selain meludeskan serbu kayu, kebakaran juga mengakibatkan mesin pengolahan kayu dan sebuah alat berat tidak terselamatkan. Kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Sebuah pabrik pengolahan kayu di Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo terbakar pada Rabu malam. Pabrik tersebut merupakan milik Nur Hasan yang juga merupakan kepala desa setempat. Tiga mobil pemadam kebakaran milik Kabupaten Probolinggo diterjunkan untuk memadamkan api. Api yang terus membakar tumpukan serbu kayu membuat ban dari alat berat yang terparkir di dalam pabrik meledak. Banyaknya benda mudah terbakar membuat api sulit dijinahkan. Usai disiram, bara api kembali muncul hingga menjadi bunga api. Peristiwa tersebut terjadi di saat pabrik tidak beroperasi. Hanya saja mesin pengering kayu yang baru seminggu dibeli terus dihidupkan untuk uji coba. Tidak kuat menahan panas itulah akhirnya mesin pengering tersebut terbakar hingga merembet ketumpukan serbu. Habis maghrib, jadi saya sudah kebikungan langsung telpun hafkar. Habis hafkar PLN supaya padam dulu tidak ada korban maksud saya. Itu memang kondisi kosong atau ada produksi waktu? Tidak ada produksi pak. Ya, yang kerja SIP1 sudah pulang. Kalau berkara-kara mungkin dari mana? Diti api memang dari dryer. Dryer ini kan cuma tidak sampai seminggu. Ini baru trail ini. Oh, trail? Baru mesin baru? Baru. Kan trail itu ada tungkunya, jadi penyebabnya dari situ. Kan ada pemanas, ada api memang. Lada ledakan lagi ya? Ledakan. Itu ledakan itu banyak loader. Oh, ada ledaknya juga Pak India. Menurut Kusumo, Kabit Damkar Kabupaten Robolinggo pihaknya kesulitan dalam mencinakkan si jago merah yang bisa dilakukan hanya mengisolir api agar tidak menjarar kebangunan lain. Kesulitannya apa pemadaman ini? Selain itu, pembasahan terus dilakukan. Akibat kebakaran tersebut, korban mengalami kerugian mencapai 1 miliar rupiah.